Fokus mining, teknologi, energi terbarukan. Kemudian, NO ngurusi kebudayaan, ngurusi pondok pesantren. Ketika kita berbagi dan saling mensupport, maka menjadi kekuatan umat Islam yang luar biasa. Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Nugraha Hadi Kusuma, berkunjung ke kantor DVP LBI pada Kamis 7 September 2023. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati seluruh Ormas Islam berkolaborasi memajukan negeri. Dalam kesempatan itu, Nugraha mengatakan, Sebagai sesama anak bangsa, Ormas Islam diharapkan bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun bangsa. Ketika-ketika berbagi dan saling mensupport, maka menjadi kekuatan umat Islam yang luar biasa. Itulah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu umat Islam. Umat Islam menunggu anak muda LDI supaya mencapai titik terbaik masa depannya. Indonesia juga menunggu LDI agar kemudian berkiprah lebih baik, yang selama ini sudah baik menjadi lebih baik. Sementara itu, Ketua DPP LDI Bidang Pelatihan Umum dan Pelatihan Basing mengatakan, LDI akan melakukan langkah-langkah strategis untuk penguatan sumber daya manusia. Ia menyebut LDI mempunyai 259 satuan pendidikan mulai dari tingkat paut hingga perguruan tinggi. LDI memerlukan strategi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Menurutnya, menciptakan SDM yang berkualitas dibutuhkan kerjasama kolaboratif berkesinambungan antar anak bangsa.